Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Mianga, Singapura, Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, rangkaian perjalanan kirap obor untuk Pekan Paralimpiade Nasional 2024 yang apinya diambil dari Merapenggerobokan sudah tiba di Kota Solo pada minggu pagi. Ketua PB Peparnas DB Susanto mengatakan agenda pawai obor di Kota Solo ini menandakan akhir rangkaian acara sekaligus bukti kesiapan panitia besar untuk menggelar Peparnas ke-17 tahun 2024. Rangkaian perjalanan kirap obor untuk Pekan Paralimpiade Nasional 2024 yang dimulai sejak Sabtu 28 September dari Merapeng dan berakhir di Kota Solo pada minggu 29 September, menandai kesiapan pelaksanaan Peparnas ke-17 pada tanggal 6 hingga 13 Oktober 2024 mendatang. Ketua PB Peparnas DB Susanto mengatakan dalam pelaksanaannya, Peparnas 2024 telah menyiapkan sebanyak 24 venue, dengan rincian 21 venue untuk bertanding dan 3 venue lainnya untuk kedatangan peserta pembukaan dan penutupan. Venue tersebut diantaranya berada di 4 wilayah di Solo Raya yakni 17 venue di Solo, 4 venue di Karanganyar, 2 venue di Boyolali, dan 1 venue lainnya di Sukoharjo. Dengan mematangkan berbagai persiapan yang ada, Susanto mengatakan digelarnya Peparnas 2024 bertujuan untuk mencari bibit berkualitas untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Setelah tugas Pawe Obor abis selesai, PB Peparnas ke-17 2024 bersiap menyambut kehadiran 34 kontingen mulai selasa Oktober 2024. Dengan total atlet secara keseluruhan sebanyak 3.049 atlet dan 1.576 pelatih dan ofisial yang akan berebut prestasi di 20 cabang olahraga. Pertanyaan pertama untuk mencari bibit-bibit atlet para penyelidikan kita yang nantinya memprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Seperti mana kita ketahui bahwa terakhir atlet-atlet para penyelidikan kita ini menerima prestasi yang luar biasa. Yaitu mereka membawa pulang di luar target pemerintah yaitu 1 emas, 8 perak, dan 6 bungkus. Di mana target pemerintah hanya 1 emas, 2 perak, dan 3 bungkus. Ini luar biasa sekali. Nah inilah tujuan pepapas 2004. Ini adalah mencari bibit-bibit untuk bisa berlagak di ritmo-bibit asional. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Perdagangan mengamankan produk kosmetik impor ilegal sebanyak 415 ribu piscis senilai lebih dari 11,4 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Kementerian Perdagangan berhasil mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari 11,4 miliar rupiah. Produk kosmetik ilegal yang berhasil diamankan tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Dusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan Papua. Kepala Bepo menyebutkan sebanyak 415.305 piscis atau 970 item kosmetik ilegal yang diamankan berasal dari 45 kasus yang mana produk kosmetik tanpa izin edar ini mengandung bahan dilarang dan berbahaya. Sebagian besar produk berasal dari Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Produk kosmetik ilegal ini akan dilakukan pemusnahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Temuan produk kosmetik impor ilegal yang diamankan sejumlah 970 item atau Rp. 415.35 piscis dengan nilai keekonomian mencapai Rp. 11.446.000.000. Itu kalau dalam bentuk rupiah, tapi dalam konteks non-rupiah ini lebih mahal lagi. Bayangin kalau kosmetik ilegal ini merusak dan menyakiti masyarakat kita. Itu tak terbayarkan nilainya. Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong terbentuknya ekosistem kecerdasan buatan dan semikonduktor di tanah air. Upaya itu dilakukan dengan mendorong kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali sebagai katalisator pengembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor dalam industri nasional. Salah satu langkah strategis yakni mendorong kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali sebagai katalisator pengembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang artificial intelligence dan semikonduktor. Dalam pertemuan knowledge sharing and networking event bertajuk Shaping the Feature Economy AI and Semiconductor di Kampus Unity in Diversity Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan AI dan semikonduktor menjadi komponen inti dari strategi ekonomi digital Indonesia yang siap bersaing dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Selain itu, AI dan semikonduktor juga telah masuk ke dalam kerangka ekonomi digital nasional yang ditetapkan pada tahun 2023. Di sisi lain, peluang tersebut juga dapat didukung oleh adanya bonus demografi Indonesia, namun syaratnya bonus demografi harus memberikan produktivitas. Untuk melakukan itu, pemerintah memfasilitasi pendidikan khusus, reskilling dan upskilling, dan pendidikan kelas dunia di antaranya keberadaan Singhua University di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali yang harus diperluas dan diperdalam. Ini menjadi penting, apalagi sudah punya center di Bali. Saya minta agar Singhua University juga terus mengembangkan tidak hanya dalam bentuk center, tetapi kedepannya dalam bentuk kampus. sehingga bisa menjadi kawasan yang telah dibuka untuk para pemuda Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.